Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifasi notifikasinya ya Untuk tahu info menarik lainnya seputar India Tahukah kamu kalau di India ada lebih dari 2 juta kuil untuk beribadah? Nah di setiap kuil ini ada bunga-bunga sakral yang diletakkan sebagai penghias persembahan loh Tapi gimana kalau bunga ini sudah tidak digunakan lagi dan harus diganti dengan yang baru? Apa bunganya langsung dibuang? Enggak dong Seorang pria dari India yang bernama Angkit Agarwal Menemukan cara untuk mendaur ulang bunga sakral ini menjadi incense stick atau stick dupa Ia mendirikan sebuah perusahaan penama Pool Yang merupakan bahasa Hindi untuk bunga dan menjalankan bisnis daur ulang ini Gimana ya proses pembuatan bunga menjadi dupa ini? Yuk kita cari tahu Pertama pekerja dari pool akan mendatangi kuil dan mengambil sisa-sisa bunga yang ada di sana Kemudian mereka akan membawanya ke fasilitas pool Menimbang berat bunga tersebut dan memisahkan bunga dari sampah lain seperti plastik dan kain Setelah itu para pekerja memisahkan kelopak bunga yang nanti akan dipakai untuk membuat dupa dan mengaturnya berdasarkan warna Bagian lain dari bunga yang tidak dipakai akan dibuat pupuk dan dijual secara terpisah Kelopak bunga ini kemudian disebar di permukaan yang luas untuk dikeringkan Setelah kering, kelopak bunga digiling halus dan dicampur dengan air dan essential oil sampai teksturnya seperti adonan pleido Sesudah itu, mereka akan menggulung adonan tipis-tipis membentuk stik dupa Sambil sesekali mencelupkan tangan mereka ke bubuk bunga agar rata Stik dupa ini akan dibiarkan mengering dulu sebelum dimasukkan lagi ke campuran essential oil dan dikeringkan sekali lagi Setelah kering, barulah stik insens ini dipaking dan dijual ke masyarakat Dalam satu jam, pekerja di sana bisa menghasilkan lebih dari 400 stik dupa Kebanyakan pekerja di pool adalah wanita dan semua proses yang dilakukan dibuat dengan tangan Stik dupa dari bunga ini jadi alternatif yang lebih eco-friendly dibandingkan dengan stik dupa pada umumnya Biasanya, stik dupa di pasaran terbuat dari arang Kalau dinyalakan, dapat menghasilkan sulfur dioksid yang berbahaya Tapi, stik dupa dari bunga ini tidak menghasilkan gas berbahaya apapun Selain stik dupa, ternyata pool juga membuat produk lainnya seperti gulal organik dan incense cones untuk pewangi rumahmu loh Kamu bisa cek website mereka di pool.co Nah, selain membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan Ankit dan pool juga berhasil meningkatkan perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan Dan memberikan alternatif yang lebih eco-friendly Hebat ya? Gimana nih? Apakah kamu terinspirasi setelah mendengar cerita ini? Kira-kira kamu bisa melakukan apa untuk mengurangi masalah polusi di sekitarmu Oke meredos, sekian dulu ya video dari Sita hari ini Jangan lupa untuk follow sosial media kita Kabi Alfidana Kenna Pirmi Lange Terima kasih telah menonton!